Di dunia nyatanya, atau enggak di dunia? Beda, beda. Kesamannya itu yang aku bilang tadi sih. Hema ini concern banget sama alam, dan aku pengen bisa concern itu buat alam kita. Pengen punya kontribusi, buat ningkatin awareness masyarakat kita, kalau alam kita ini udah mulai rusak, kebakaran nutan udah parah banget. Dan yang kayak gitu sih, menurut aku kesamannya sama Hema. Sampai saat ini, apa yang udah lo lakukan untuk ditambah lo terkenal, dan apa yang udah lo lakukan untuk buat orang-orang aware? Tanggal 14 nanti, Januari, gue mau bikin acara sejabodetabek. Baru sama fans gue doang sih, buat nanam mangrove di pantai Indah Kapuk. Jadi, lebih maju satu step sih, walaupun enggak besar banget acaranya. Semoga bisa ningkatin awareness orang-orang. Tapi ngobrol sama Virgun enggak sih sebelumnya? Iya, di hari pertama syuting webseries, ada Virgun, dia ikut datang juga. Asik banget orangnya, dan orangnya itu aware juga sama keadaan alam kita. Jadi, nyambung banget sih. Sejak kapan lo mulai concern dengan keadaan alam? Dari kecil, suka nonton nasional geografik gitu. Mungkin apa sih pesan yang ingin disampaikan melalui film Surat Cinta untuk Starlight? Selain percintanya ya tadi, kita harus cintain alam kita sendiri. Kalau mereka siapkan lagi. Selain percintanya ya tadi, kita harus cintain alam kita.